Hacker Indonesia terus menggila. Kelompok hacker Indonesia yang menambahkan dirinya Ganosik Team atau Garuda Non-Security tidak hanya melakukan serangan siber di dunia maya terhadap Israel, tapi juga pendukung negara Yahudi tersebut seperti Amerika Serikat, AS, Perancis, Portugis, dan Singapura. Ini mereka baru saja mengumumkan pertasan yang menargetkan warga negara India. 850 ponsel dan email India menjadi sasaran Ganosik Team atau Garuda Non-Security. Di platform milik Mark Zuckerberg, itu mereka juga menampilkan sebuah utasan sebagai bukti. HTTPS, garing www.ganosikteam, my.id, liketpass, liketswapnasi, 1317.txt tapi saksifat tekno mencoba untuk menelusuri situs tersebut menunjukkan teks 404.4 Kita ini dinobatkan menjadi negara nomor tiga paling besar dunia yang melakukan penyerangan ke luar negeri, komunitas hacker. Memang di situ ada leveling hacker. Jadi kita itu akan segan kepada orang yang berhasil melakukan hacking terhadap situs yang semua orang tidak bisa melakukan itu. Belum lawa ini, Ganosik Team telah meretas CCTV di Amerika Serikat atau AS, APX, CCTV, USA, Amerika, Liket, Bikersik Team, or Garuda Non-Security. The taller one is the more one drop Israel support stop ujar mereka. Greetings world. We are anonymous. How many more wars? How many more people have to die? Enough is enough. These strategic war games need to cease. This isn't a game and there are no winners. Your proxy wars are over. And this now, if you fail to heed this message a third world war is inevitable. Millions will die and every single one of their deaths will be by your incompetence as so-called leaders. This is a call to every peace seeker, to every valuer of truth and honesty, to every being of unity and progress. You are the ones that must stand together and rise in the face of conflict. Beberapa hal yang telah mereka lakukan adalah membobol dan menyebar luaskan data pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meretas situs dengan domain IL, dan ratusan nomor WhatsApp warga Israel, situs universitas, ribuan akun email, serta kartu kredit yang dirilis Bank Israel. Dikutip FIFA Tekno dari situs HTTPS, garing www.gonosektim.meid, gonosektim atau Garuda Non Security adalah jaringan peretasan internasional tanpa batas yang menargetkan situs web pemerintah, perusahaan, dan swasta di seluruh dunia untuk menarik perhatian pada pesan politiknya. Keterangan ini menyasar sejumlah lembaga pemerintah Amerika Serikat dan disebut menjadi bagian kampanye hacking besar-besaran FBI dan juga sejumlah lembaga lain yang dicatulakan mereka memberikan pengaraman rahasia kepada anggota Kongres Pantini. Kan lembaga yang sudah diretas ini adalah Departemen Energi Amerika Serikat dan juga lembaga yang mengelola senjata nuklir Amerika Serikat. Kemampuan jaringan secara konsisten menyerang targetnya dengan teknik canggih, menempatkan kami di garis depan peretas yang bermotivasi politik. Selama bertahun-tahun, aktivitas Garuda Non Security melibatkan perusahaan situs web dan kebocoran dari situs web untuk menyampaikan pesan politiknya. Tulis keterangan di situs mereka. Profil Garusek Team, Hacker Indonesia Tukang Acak-Acak Israel Baru-baru ini masyarakat ditanah air ramai oleh kisah heroik kelompok hacker asal Indonesia yang mengatas nampakan sebagai Garusek Team atau Garuda Non Security. Kelompok peretas ini membantu Palestina melakukan serangan ke Israel lewat dunia maya, tak tanggung-tanggung, Garusek Team sumber membobol data pribadi milik Perdana Menteri Israel, PN Benjamin Netanyahu. Setelah Israel, Amerika juga diacak-acak hacker Indonesia. Setelah Israel, kelompok hacker Indonesia Garusek Team atau Garuda Non Security menyerang negara pendukung Israel, salah satunya Amerika Serikat atau AS. Beberapa waktu yang lalu mereka berhasil meretas CCTV di negeri Paman Sab. AP Access CCTV USA Liked by Garusek Team or Garuda Non Security The taller one is the more one drop Israel Support Stop Demikian keterangan yang dikutip Viva Techno dari Facebook Garusek Team, Yuma 28 Mei 2021. Dari laman Facebook Garusek Team, mereka menunjukkan telah meretas HTTPS garing high.health.gov.il garing dot Tapi menurut pantauan Viva Techno pada hari ini, situs tersebut sudah kembali normal. Lalu postingan lainnya yang juga bermitra dengan padang blackhead dan hacker Malaysia, Dragon Force Garusek Team mengaku Berhasil meretas sebelah situs, di face pada situs tersebut memperlihatkan logo dari kedua kelompok tersebut. Halo warga dunia, pesan untuk Anda agar berhenti mendukung negara Zionis Israel. Mereka adalah sebuah negara yang menghancurkan komunitas beragama. Maka tidak memiliki rasa kemanusiaan dan toleransi. Mereka adalah setan bunyi pesan itu. Serangan cyber juga dilakukan terhadap dua situs berbahaya Perancis, Dua situs berbahaya Portugis, serta pusat data database Singapura. Beberapa situs terlihat masih diacak-acak kelompok hacker Indonesia. Bukan cuma Israel dan Amerika, hacker Indonesia juga pernah terlibat perang cyber dengan Australia. Saat itu menjelang akhir 2013, peristiwa ini bermula dari isu penyadapan kedutaan besar Australia di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sebagai balasan, kelompok hacker lokal yang menampakkan dirinya anonimus, Indonesia membajak ratusan situs Australia. Serangan cyber lanjutan kemudian dibalas oleh hacker Australia, agar serangan menyasar ke pemerintah tidak lagi ke situs publik. Filipina dan Myanmar pun ikut merasakan betapa dahsyatnya. Serangan cyber yang dilancarkan hacker Indonesia. Hacker Myanmar menyantil sentilan agama dengan menghina Indonesia dan Islam. Tak butuh lapma, ratusan website Myanmar tumbang dihajar mereka. Soal Filipina, hacker tetangga Indonesia itu melancarkan serangan cyber. Secara brutal karena warganya yang bernama Mary Jane, filosof dijatuhi hukuman mati karena membawa barang terlarang ke tanah air. Hacker Indonesia membalas dengan mempublikasikan nomor telepon Presiden Filipina, Benigno Akweno pada 2013. Israel diserang hacker Indonesia dan Malaysia, ratusan nomor WhatsApp situs hingga CCTV diretas. Saat ini Israel diserang hacker dari Indonesia dan Malaysia, terungkap hacker Indonesia dan hacker Malaysia, retas ratusan nomor WhatsApp situs hingga CCTV. Mengutip artikel tribunews.com Israel diserang hacker Indonesia dan hacker Malaysia jadi perhatian publik. Diketahui hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp orang Israel. Kelompok hacker asal Indonesia itu mengatasnamakan Ganosek Team atau Garuda Non Security. Kabar keberhasilan hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp milik orang Israel disampaikan melalui akun Facebook. Dalam angguan, pada minggu 23 Mei 2021 malam, Ganosek Team menyebut sudah meretas dan membocorkan 300 nomor WhatsApp orang Israel. 300 nomor WhatsApp Israel dibocorkan oleh Ganosek Team atau Garuda Non Security tulisnya. Mereka menyebut anggota kelompok tersebut terdiri dari Mr. Fotolio atau Tuan Fotolia, GHO, 5T66 Include, XTC Zero, dan Angga Pelor. Itu termasuk serangan terhadap Turki, Iran, hingga negeri jiran Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan Schenzer, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat pada Sabtu 15 Mei 2021. Hiratan Schenzer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran, hingga Malaysia. Pernyataan yang dilontarkan itu rupanya mendapat perhatian serius dari kementerian dalam negeri Malaysia tentang ancaman dari pasukan Israel. Menteri dalam negeri Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menginformasikan kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendal.